Semakin dewasa, setiap anak diminta untuk menghabiskan makanannya. Perkataan itu telah menyadarkan dan menjadi perhatian para warga, restoran, bahkan pemimpin China. Laporan dari China Daily, pada Januari 2011, makanan menghabiskan kapasitas 70% dari sampah negara. Dengan tidak adanya sistem kompos yang efektif, makanan tersebut dibuang ke pembuangan sampah. Kampanye Bersihkan Makananmu telah memenuhi internet China dan dibahas oleh lebih dari setengah juta mikroblog. Banyak yang menyerukan untuk makan di luar dan meningkatkan kepedulian publik atas masalah ini. Pada 25 Januari lalu, dermawan China bernama Chen Kuang Piao membawa staffnya ke sebuah restoran di Nanjing untuk makan makanan sisa. Menjadi sekedar publisitas daripada solusi menunjukkan semangat bangsa untuk menghabiskan makanan. Menurut China Daily, beberapa restoran di Beijing telah membagikan kupon untuk para anggota klub pembersih piring. 750 restoran juga mulai menyajikan porsi yang lebih kecil. Sedangkan lainnya menyarankan untuk mengurangi limbah makanan, tapi bukan limbah kontainer. Sebagian berkata penyebab limbah makanan dalam kebudayaan China karena mentalitas pamer untuk mengesankan para tamu dengan menyajikan jamuan mewah dan sisa makanan berlimpah. Para blogger langsung menuding pemerintah korupsi mengadakan jamuan mewah dengan memakai uang pajak. Tahun lalu laporan dari China Yacht Daily bahwa pemerintah menghabiskan 48 miliar dolar Amerika Serikat untuk jamuan makan. Xi Jinping ikut mendukung pengurangan limbah makanan dan berharap dukungan ini akan berpengaruh. Menurut Menteri Perdagangan China dalam konferensi persnya, penjualan makanan mewah turun hingga 40-70 persen. Dan dari laporan CCTV, terjadi penurunan onset di perusahaan catering kota Beijing dan Shanghai sebesar 20-35 persen. Terima kasih telah menonton!